Halo guys, kembali lagi di channel gue Riko Geradi Jadi hari ini gue bakal ngebahas nih suatu barang Yaitu throttle body Akhirnya hari ini gue mau ganti throttle body to beat straight gue Jadi pake throttle body yang lebih besar Itu ukuran 26 Dan ini udah langsung aja ada barangnya Disini tuh gue gak pake throttle body beat ya Karena throttle body beat tuh gak ada gitu Seperti yang gue udah cerita di video kemarin Kayak bebet itu gak dijual gitu Di market gue juga bingung guna hape ya Kayaknya sih emang pengguna-pengguna beat tuh Cuma ngerimer doang TBE supaya lebih besar gitu Dan kemarin gue ketemu seorang di Jawa Dia itu emang pengrajin gitu lah Dia suka bikin-bikin part-part gitu Dari cabutan motor mana-motor mana Tapi bisa dipake gitu Dan ini substitusi nih Ini TBE Vario nih Gak tau dia pake TBE Vario 125 atau 150 Dan ini ukurannya 26 Ini pas dateng tuh banyak serbuk-serbuk disini Kayaknya sih bekas rimeran Tapi itu gue bersihin Dan ini Manifol nih Manifolnya Manifol beat asli kalo ini Tapi TBE TBE Vario Dan karena TBE Vario sama Manifol beat itu gak cocok Jadi sama ada di akal ini Ini bikin lem kayak gini Buat tumble Oke Jadi TBE-nya ini udah lebih besar Dan Manifolnya juga udah lebih besar gitu Daripada Manifol asli Kenapa gue ini TBE lebih besar Supaya asupan angin yang dapet tuh lebih besar gitu Sebenernya kayak yang kemarin gue udah cerita Di video itu juga Gue udah download aplikasi Dan di aplikasi tuh gue kalkulasi Motor gue tuh butuh TBE ukuran 27,5-29 Dan pas gue cari TBE ukuran 20 Kan gue ambil ya dong tengahnya 28 gitu Pas gue cari TBE ukuran 28 Itu gak ada yang buat beat Pas gue ketemu orang ini Gue tanya dia dong Bisa gak custom TBE 28 Dia cuma sejain TBE 26 sama 30 gitu Ya sayang banget Kalo gue ambil 30 terlalu besar Gue ambil 26 kurang sedikit Gue pikir lebih kurang sedikit lah Daripada gue ambil kebesaran Daripada ngempos gitu kan TBE kebesaran Oke jadi begitu Buat dari si TBE dan manifoldnya Oh iya kenapa Manifolnya gak pake vario sekalian Biar gak tampil-tampil gini Jadi Gak cocok gitu Kalo kita pake vario di beat ininya nih Lobang ininya beda Nanti pas Ke bagian mesinnya Lanjut Gue gak cuma ganti ini Gue juga harus ganti injector Tujurnya biar apa Supaya gak kering gitu Kan kemarin gue juga udah naik CC Seharusnya jadi 130 kan Seharusnya tuh Gue juga Kalo mau oke lah gitu Gue bisa pake injector For 125 Tapi karena kemarin bisa disetting dari ecu Dan injector bawaan gue tuh Masih nyanggupin gitu loh Buat disetting seperti itu Gue gak ganti Tapi karena berhubung sekarang Gue udah ganti TBE yang lebih besar nih Gue pikir sekarang aja gue ganti injectornya deh Karena nanti Kering gitu Kalo gue tetep pake injector yang asli Apalagi injectornya tuh Kayaknya gak kuat gitu Kalo disetting buat pake TBE gini Buat dipasangin TBE ini Sekalian aja gue ganti injector ini Gue beli yang kodenya Buat Vario 150 Kalo gak salah ya Gue pikir kenapa gak beli Vario 125 Karena Vario 150 itu Juga lebih besar gitu lah Buat TBE nya Gue gak cuman ganti itu juga Satu barang lagi terakhir Gue juga Ya ini Apa ini Tersebutnya Velocity gitu ya Kalo orang-orang biasa get yang ban stainless Gue pake yang karet begini Ini dari selang radiator mobil Dan ini ukurannya juga udah jauh lebih besar Daripada selang bawaan Beach Street gitu Kalo misalnya gue ganti TBE besar Tapi selang apa sih Pake selang ori Agak mubazir gitu Karena ini lubang kecil Cuman lubangnya besar Jadi Serot anginnya gak maksimal gitu lah Sedangkan selang ini Sama ini tuh udah sesuai gitu Lubangnya sama-sama besar Jadi ya Efektif lah gitu Buat dipake Oke Jadi ini aja nih Barang-barang yang bakal gue ganti Di bengkel Sekarang langsung aja kita ke bengkel Buat pasang barang ini ya Oke Seperti biasa Udah di bengkel lagi Dan motornya udah Masuk antrian Jadi tadi abis Dia terliat dulu Barangnya sama si mekaniknya Dan sekarang Motornya lagi mau dibongkar dulu Oke deh Stay tune Oke Kalau kita liat nih Udah Dicopot Panas ya beginian Rata ya Iya sih dia nempel di head Soalnya ya Dan sekarang lagi mau copot Ini Selangnya Jadi dibuka dulu Soalnya itu kan Nempel ke kembok Selangnya Oke Jadi ini Nempel yang lama nih Kalau kita liat Gini aja udah keliatan ya Kalau ini jauh lebih kecil Daripada yang tadi Udah Itu yang bakal diganti Jadi sekarang itu lagi dipasangin Sensor-sensornya Tadi ini abis di copot Ini lagi dipintin ke situ Jadi kalau liat juga Lobang manifoldnya Ya kan Lebih kecil Jadi kita bakal ganti Yang lebih gede Dan Ya harapannya Nafasnya lebih panjang Ini mau Gue kasih liat sedikit nih Selang yang lama Cil banget ya Gila lobangnya Makan yang lama Bisa masuk ke yang baru Gila Saking kecil Yang Yang lama ini Sabar coy Oke guys Jadi ini injector yang lama nih Sebenernya kalau diperhatiin Ini sih susah banget ya Tapi Keliatan gitu Ini kalau yang lama tuh Lobangnya tuh kecil Halus banget Kalau yang tadi tuh agak besaran Tapi ya gak bisa besar banget juga Tetap masih kecil Cuma jauh lebih Gak jauh juga Lebih besar lah Mungkin daripada inilah Walaupun sama-sama 6 hall Sekarang itu injector yang baru Lagi mau dipasang Oh iya ini juga Box filternya akhirnya dicopot Karena Lobang ininya gak muat cuy Jadi nanti mau digedein dulu Disesuaiin sama Selang yang baru Supaya bisa masuk gitu Dan gue gak tau nih Selangnya cukup panjang lah gitu Dari Dari TB ke sini gitu Buat dipasangin vero Keliatan sih gak cukup panjang nih Ya semoga sih cukup panjang ya Supaya gue terbisa pasang vero Yes Sekiranya TB udah selesai Kita juga udah kepasang Mantap Sekarang lagi lanjut ke Akal ini tuh Kita gedein dulu Semoga abis ini hasilnya gak mengecewakan lah Oke deh Jadi sekarang lagi mau dipasang nih Tadi udah saya diukur-ukur Dan ternyata Selangnya ini jadi potong Karena kalo gak dipotong Dia ngejepit gitu Di bagian sininya Kalo kalian liat Itu juga ada tajakan disini Selangnya jepit Nah jadi lubang kecil Akhirnya dipotong Sampai segitu pendek gitu Dan Setelah udah dipotong Jadi sekarang Verok gue udah gak bisa dipakai deh Karena Mana bisa jepit selang segitu lagi kan Jadi udah pukul filter dah Dan sekarang udah harus Pakai rajin lagi Dipersihin Nah Yaudah verok sini Kok sementara dirumahkan dulu Atau dijual Bila ada yang mau Bila ada yang mau Dan sekalian nih Gue mumpul lagi di bengkel Gue juga Mau ganti lampu belakang gue Kayak kemarin si Christian bilang Lampu gue kan mati Sebenernya udah cukup lama Mati sih Dan emang gue gak sempet aja Buat ke bengkel ganti Mumpul lagi disini Sekalian gue ganti lampunya deh Ya kebuka juga akhirnya Setelah dicongkel-congkel Dan ini lampu lamanya Ya sudah lah ya Umurnya juga udah panjang Udah 2 tahun lebih Ya gitu deh Jadi motornya udah Hampir lesai Tinggal Bener-bener dirapin aja semuanya Pemasangan total lah Terima kasih telah menonton Yes, sudah semuanya selesai Dan sekarang mau di test dulu nih Di test drive lah Mau di cek gitu, kurang apa gitu rasanya Wah gila, suaranya makin gede sih Asli Tapi ya gak tau sih rasanya ya Kalau dipakai, berasa ngorok gitu Oke, sambil tunggu motora balik Ya ini mau kasih lihat aja lah Sikit kalian Jadi ini barang-barangnya bakal gue simpen nih Selang aslinya Feroc DB asli sama manipola asli Dan yang pasti juga ini, injektor Oh ini clamp tadi selang ya mas ya? Ya, ini ya Iya, lebih kecil sih Wajar lah kalau gak muat Oke deh Oke guys, berhubung motora selesai Dan ini barang-barangnya bakal gue bawa pulang Jadi begini dulu buat video hari ini Video reviewnya bakal gue bikin di video lain ya Thank you buat kalian semuanya nonton Soalnya kalau gue salah-salah kata Juga buat kalian suka video ini Kalian boleh like, kalian boleh share ke teman-teman kalian Dan buat kalian belum subscribe Kalian juga boleh subscribe ya Supaya gue bisa makin semangat lagi nih Bikin konten-konten buat kalian Oke deh, thank you and see you guys in the next video Bikin konten-konten buat kalian ya